Hai maaf datang semuanya rekan-rekan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan software untuk beli-belian di sini saya menggunakan virtualbox pada Windows XP ini adalah master source nya ini saya buat dengan visual basic 6 tapi aplikasi ini bisa berjalan sepenuhnya pada Windows XP Windows 7 ataupun Windows 10 ini adalah source code-nya mentahannya ini form-formnya langsung saja akan saya coba jalankan login Oke kita tunggu Baiklah di tampilan awal ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kolom-kolom-kolom dengan tulisan misalnya ini klien 1-1 pada software yang saya desain ini kebetulan saya sudah mendesain sebanyak 14 table karena klien terakhir yang saya pasang itu membutuhkan 14 table meja biliar ada pun software ini nantinya bisa terintegrasi dengan hardware ke lampu ataupun ke relay supaya bisa on-off table-nya itu lampunya sesuai dengan hitungan bilik disini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan order pada bidik ini pertama kita klik menu order disini ada beberapa perihan yang pertama adalah menit jadi menit ini digunakan jika misal nanti ada tamu atau konsumen yang akan bermain biliar dengan menggunakan hitungan unit tanpa batas waktu nah disini ada kolom tambahan table ini tersedia 1-14 ini otomatis nanti angka-angka table yang menuju ini adalah table-table yang memang statusnya kosong atau belum dipakai jika misalnya tablenya sudah aktif maka otomatis tidak akan ditampilkan disini dengan demikian tidak akan terjadi error atau saat pilih table yang sudah isi disi kembali misal saya akan memilih table nomor 4 pada kesempatan kali ini kemudian disini ada table buatnya ini pilih siapa misalnya saya pilih yang arah pada saat ini kemudian ini ada paket-paketnya misalnya untuk normal ini harga permenitnya adalah 675 diskon FNB nya 0 kemudian ada paket pelajar 675 tapi dia ada diskon table nya 15% diskon SFF FNB nya 0% pelajar Sabtu dan paket-paket ini nanti kalian bisa settingkan ada punya khusus bagaimana untuk meng-inputnya paket-paket ini nanti akan saya jelaskan namun pada kesempatan kali ini saya akan coba bagaimana cara melakukan order paket permenit oke tadi kan kita sudah pilih nih sudah pilih table buat arah misalnya ya ketika kita klik misalnya klik ini normal maka ini otomatis harganya dan paketnya akan menyesuaikan dari yang kita pilih ini sorry agak gini ya tampilannya sebentar saya ulangi nah sekarang udah normal ini sebagai kompirmasi apakah paket yang kita pilih itu sudah betul antara nama dan harganya kita cek normal 675 atau pelajar 675 jika sudah tepat maka kita tinggal klik saja order kita akan coba paket yang pelajar dimana harga permenitnya adalah 675 dengan diskon 15% kita klik order di table yang 4 oh iya misalnya ini saya belum pilih table ya coba saya ulangi lagi misalnya kita kondisi seperti ini langsung klik order nah ini ada pilihan ada pemberitahuan silahkan pilih paket dahulu nah ini paketnya ini misalnya kan pelajar kita order silahkan pilih nomor table oke misalnya nomor 4 kemudian table buatnya misalnya awal dan order nah jadi disini otomatis tabel 4 sudah aktif mulainya dari jam sekarang ini tertanggal di sistem ini selesainya tidak ada karena ini hitungan menit yang di loss nanti dia akan waktu ini akan muncul ketika kita mengklik tombol stop nah pada saat tadi ini klik order maka otomatis lampu pada table 4 ini juga akan menyala kemudian disini begitu juga ketika misalnya kita mengklik tombol stop maka lampu juga akan padang dan waktu selesai juga akan tercatat disini kemudian disini juga terlihat durasi waktu bermain yang sekarang berjalan nah kemudian jika ingin melihat secara detail bagaimana atau berapa harga dari yang tabel 4 ini klik saja tombol detail oke sudah muncul disini ada tanggal sekarang nomor fakturnya ini formatnya itu 2023 itu tahun nomor 4 adalah bulan 29 adalah tanggal sekarang dan 82 ini adalah nomor bill nomor bill itu nanti dimulai dari 1 sampai tak terhingga table buatnya awal paketnya pelajar table nomor 4 mulai selesai selesai ini adalah ketika tadi kita mengklik tombol detail ini ya akan di otomatis diisi pada saat mengklik tombol ini atau misalnya jika nanti di klik tombol stop dia akan ikut ke tanggal yang disini waktu yang disini yang selesai ini karena ini belum di stop maka otomatis ketika di klik tombol detail maka akan ikut waktu pada saat kita mengklik tombol detail ini ini untuk temporari aja ya kemudian durasinya 1 menit betul disini 1 menit 55 nah jadi sistem ini akan menghitung sudah 1 menit perjalan setiap waktu sudah berjalan per 60 detik jadi kalau ini misalnya 2.0 10 detik dia akan masih dihitung selama 2 menit baru kalau sudah 3 menit baru akan dihitung 3 menit harga per menitnya adalah 675 nah kemudian suku total table adalah 2 menit dikali 675 sama dengan 1350 kemudian tadi di paketnya itu kan ada diskon 15% maka 15% dari 1350 adalah 202,5 kemudian total table-nya adalah 1350 ini ditambah 202 sama dengan 1147,5 fnb-nya 0 karena memang belum model fnb disekat fnb 0 total fnb 0 sub total ini segini masih sama jika ada fnb maka sub total ini adalah hasil penjumlahan antara total table dengan total fnb kemudian tekses service-nya masih 0 karena disetting 0 ppn-nya jadi ini 10% yaitu 114,75 maka game totalnya itu adalah 1.900 dan 7,5 sub total ini ditambah ppn ini maka 1.300 sebetulnya jika kita dihitung ini kan ada koma ini tidak tidak akan 1.300 pasti akan di bawah 1.300 mungkin 1.200 sekian tapi karena untuk memudahkan di laporan dan penghitungan di sistemnya maka ini angkanya dibuatkan ke atas per 100 rupiah nah pembulatan ini bisa di request mau per berapa mau per 50 rupiah per 100 rupiah per 200 rupiah atau per 500 rupiah atau per 100 rupiah bebas nanti bisa saya setingkan saat ini adalah pembulatannya per 100 rupiah kemudian disini ada hitungan totalnya juga secara textnya atau tulisannya yaitu 1.300 rupiah nah kemudian bila mana misal ini yang ini udah selesai ini nah kita klik tombol stop oke ketika klik tombol stop maka status tablenya ini akan berubah menjadi check out artinya tablenya ini sudah selesai berhenti namun ini masih belum dilakukan pembayaran kita lihat dari mulanya jam 23 3.5.2.13 selesai jam 23 5.6.24 terhitung waktu main sebanyak 4 menit kita akan cocokkan di kolom detail ini betul table 4 jelasin 4 menit 23 5.6.24 23 5.6.24 oke ini subtotalnya adalah maksud saya totalnya adalah 2.600 nah untuk cara check out atau mengeluarkan bidding ini kita harus lakukan pembayaran terlebih dahulu caranya adalah kita pilih dulu metode pembayarannya mau cash QR debit transfer kalau misalnya cash maka masukkan uangnya yang terima berapa misalnya 10.000 rupiah maka otomatis uang kembalinya akan muncul disini berapa kembaliannya yaitu 7.400 nah kemudian bila mana ini mengklik pilihan QR debit transfer maka otomatis kolom yang pada uang diterima akan sesuai dengan grant data jadi tidak ada uang kembalian dan ini tidak bisa diisi si uang diterima ya jika memilih kolom-kolom yang QR debit transfer ini kecuali kalau misalnya kita klik cash maka ini akan aktif kembali nah kemudian misalnya saya menggunakan pilihan QR disini kita klik saja bayar nah disini ada pemberitahuan informasi bahwa nama tamu harus diisi oke disini ada kolom tamu tamu dari yang table 4 ini siapa misalnya kita kasih nama aja mister pelanggan satu misalnya ini contoh aja kemudian kita klik bayar ini ada kompirmasi lanjutkan proses pembayaran artinya semua data data yang disini sudah lengkap dan siap dieksekusi oleh software kita pilih yes oke kita lihat ketika tadi sudah pilih yes ini otomatis table 4 sudah ready kembali menjadi kosong dan bisa digunakan nah kemudian jika kita ingin lanjut untuk mencetak di link yang ini kita klik cetak disini oke print oke ini adalah contoh tampilan printoutnya seperti ini jika nanti ada printer yang terhubung maka ini otomatis akan dicetak ke printer karena saat ini saya untuk mendekonstrasikan jadi saya menggunakan ke printout ke aplikasi Microsoft Office OneNote ini kita cek tadi 2600 metode bayangnya QR nama tamutnya mister pelanggan satu paketnya pelajar ini detilnya segala macam sudah sangat sama oke kita pause saja dan ini bisa dicetak kembali misalnya tadi ada error apa ketika mencetak tidak bisa ini mesti bisa dicetak kembali ini ada pilihan oke masih bisa kita close baiklah tadi saya sudah selesai mencontohkan bagaimana cara melakukan order pada paket order per menit nah selanjutnya saya akan melihatkan bagaimana kita melakukan order makanan dan minuman pada table-table ini misal saya akan melakukan order yang per menit dulu misalnya pada table 1 ini paketnya order terus order lagi ke table kedua kita lihat karena table 1 sudah aktif maka otomatis angka 1 disini tidak akan muncul ya startnya dari 2 oke misalnya ini untuk yang ini kita coba order muncul nah disini jika kita ingin memasukkan Fnb yang nanti secara buildnya itu masuk ke dalam tagihan table ini kita klik saja Fnb disini misalnya kita akan mengorder makanan atau minuman pada table 1 klik saja tombolnya yang ini Fnb oke nah disini order Fnb daftar Fnb disini saya perlihatkan ada 2 buah kolom 2 buah tampilan list biar gak bingung kolom yang paling kiri ini adalah kolom untuk inputan daftar makanan dan minuman yang ada stop pada perusahaan dan ini ada kolom pencariannya sedangkan yang kanan ini adalah daftar Fnb yang sudah di order pada table 1 tadi misalnya kita akan mencari build nah ini ada build besar klik sudah muncul masukkan jumlahnya misalnya 1 terlalu terlalu muncul ya sorry oh harus double click ya oh sorry ini ada mungkin ada bank nanti saya akan betulkan misalnya ini ya cappuccino kalau double click ini bisa aktif misalnya ini yang belum coba saya lagi ya beer oh iya gak aktif ya bentar saya akan betulkan misalnya saya mau masukkan ini bali high misalnya 1 klik tambah nah disini sudah masuk bali high nya 55 ribu kuantitinya 1 total 55 ribu kemudian misalkan saya mau masukkan yang lain cappuccino misalnya 2 disini tambah oke cappuccino masuk 2 ini totalnya nah bagaimana kalau misalnya kita ingin mengedit daftar order ini misalnya bayi high nya nambah 1 ini ya nah kita cukup masukkan aja lagi bali high oh ini kalau disari jadi gak aktif ya tombol tambahnya oke nanti saya perbaiki bali high misalnya mau nambah 1 ini kan udah 1 nih kita tambahkan 1 maka otomatis ini harusnya menjadi 2 oh sorry sorry kenapa ya bentar oh ini masih error ya nanti saya cek kembali oke kemudian kita coba kalau yang ini kalau misalnya dihapus kalau dihapus bisa ya oke bisa saya masukkan kembali cappuccino saya masukkan kembali 1 oke jadi ini ada error ketika nambah order nanti saya akan betulkan juga tapi intinya gini kalau misalnya ini ditambah 1 disini udah 1 maka otomatis ketika ditambah nanti ini akan bertambah menjadi 2 politiknya otomatis ya jadi kalau misalnya mau ngurangin misalnya gini misalnya kan ini fanta saya masukkan ke 3 kemudian di cancel ya ini ternyata cuma maksudnya 2 ini gak ada fitur untuk mengurangi tapi kita cukup hapus dulu yang fanta oke lalu masukkan lagi aja fanta masukkan di maksudernya misalnya 2 ya oke udah selesai nah kemudian kita akan coba di klik di detailnya apakah FNB nya masuk ya sudah masuk ini Tau Cino 2 fantanya 2 16.500 tambah 33.000 total FNB nya adalah 49.500 betul ya 59.500 ya 49.500 ini totalnya segini lalu kita akan coba stop check out ini lampu di table 1 otomatis mati lalu kita akan melakukan pembayaran misalnya ini saya akan cash misalnya uangnya 60.000 layar nama tamu harus diisi oke masukkan misalnya mister XX gitu ya oke cetak oke ada mister XX ini cappuccino nya muncul fanta total FNB segini totalnya 60.000 kembali 37.000 totalnya 60.000 kembali 3.000 oke sama ya nah kira-kira seperti itu nanti saya akan bikinkan video lanjutannya bagaimana misal kita untuk mengorder yang bukan per menit yaitu ada jam paket dan ada menu cafe sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya selamat